Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sore ini tuh aku mau beres-beres belanjaan Habis ini aku mau masak yang simple-simple aja Setelah pulang dari pasar, aku tuh gak langsung beres-beres ya bun Soalnya aku lebih mendahulukan untuk masak Karena perut kita itu sudah pada keroncongan Videonya itu tadi ya bun, waktu aku masak kacang panjang Nah ini sore harinya aku tuh mau beres-beres belanjaan Ke pasar kali ini untuk lauknya aku cuma beli tahu tempe Kemudian ikan pindang dan juga ikan gapetan Kenapa dibilang ikan gapetan? Karena memang ikannya itu dijepit pake bambu alias pake awi Jadi ikan apa ya? Ikan pe Kalau orang Indonesia bilang apa ya? Indonesia Bahasa Indonesia itu ah kesih ya ikan apa? Nah lanjut sekarang aku mau masuk-masukin bumbu yang tadi aku beli Disini ada cabai merah Aku cuma beli 1 on dan sebagiannya itu sudah aku pake juga Rencannya juga sudah aku makan sebagian Tadi tuh aku belinya seharga 3.000 rupiah Nah kalau tomat ini aku bayar hanya 2.000 rupiah aja Ini juga ada ikan asin Sisa stok minggu kemarin aku campur aja sama ikan asin yang tadi aku beli Ikan asin ini aku beli seharga 3.000 rupiah Kemudian tahu matengnya aku beli juga 3.000 Cuma sebagian sudah aku makan ya bun, aku gadoin Kacang panjangnya udah aku masak Tahu putihnya juga sebagian udah aku masak Tempe yang satunya udah aku bikin mendoan dan yang satunya lagi sudah aku kasih buat kucing Untuk bayamnya gak aku masukin ke dalam kulkas karena setelah ini mau aku masak Nah ini aku mau nyimpen dulu terong ke dalam plastik seperti ini Supaya di kulkas itu gak menuh-menuhin ya bun Aku masukin satu persatu terongnya ke dalam plastik Tadi tuh aku beli setengah kilo harganya 4.000 rupiah Kemudian untuk pariannya juga aku masukin ke dalam plastik seperti ini Kalau paria ini aku beli seharga 3.000 rupiah karena memang bentuknya lumayan besar Nah ini juga ada ikan, ikan pindang ya teman-teman Cuma memang sudah aku potong-potong karena sebagian sudah aku kasihkan buat kucing Aku simpan aja di wadah dulu seperti ini Dan besok mau aku suir-suir buat dibikin sambal ikan pindang Enaknya sih kalau pakai suiran ikan tongkol ya Tapi sayang banget ikan pindang tongkolnya itu lagi gak ada Yuk kita buka kulkas Wow bersih banget ya bun Gak ada isinya maksudnya Gimana mau gak bersih ya bun Jarang ada isinya Nah ini aku lap-lapin dulu bekas kecap Kemudian di tahapannya itu aku lap pakai tisu aja Karena memang gak terlalu kotor Cuma ada beberapa Mungkin apa ya bekas-bekas sayuran kering gitu Rak tempat botol di kulkasku itu memang gak ada ya bun Jadi dua-duanya itu pecah Makanya aku jarang banget nyimpan air minum ke dalam kulkas Dan aku juga menghindari yang namanya air es Aku minum si air es cuman kalau lagi jalan-jalan Misalkan lagi makan kemudian pengen ya minum yang dingin-dingin Nah baru deh aku minum air es Tapi kalau sehari-hari di rumah memang gak pernah ya bun Orang-orang di rumah ini kalau pengen minum air es Yang nyimpan sendiri ke dalam kulkas yang ada di kamar cece gitu bun Itulah kenapa kulkasku selalu bersih karena memang jarang ada isinya Nah ini aku kelupaan ya bunda Ternyata aku masih punya sayur buncis dan juga kol Aku simpan aja di rak paling bawah Nah udah selesai sekarang lanjut aku mau masak sayur bayam Masih ada sih sayur kangkung yang belum aku simpan ke dalam kulkas Rencananya mau aku biarkan aja karena besok pagi mau aku masak Soalnya kangkungnya itu masih segar-segar alhamdulillah Masih kuat lah kalau disimpan sampai besok pagi tanpa harus disimpan dulu di kulkas Aku mau masak sayur bayam polosan aja Maksudnya tanpa dicampur apa-apa ya bunda Karena ini juga sudah lumayan banyak Sekarang udah sore udah mau maghrib Takutnya kalau dicampur-campur malah nanti sayurnya gak habis Kan bubasir bun Lagian katanya kalau sayur bayam itu harus langsung habis ya teman-teman Tidak boleh disimpan sampai berapa jam ya Karena takutnya bukan gizi yang didapat Malahan racun gitu sih katanya Ini aku ngerebus airnya telat ya bunda Seharusnya tadi sebelum metikin sayur Tapi memang kebetulan stok airnya itu habis Jadi aku minta pak suami buat ke warung buat beli air dulu Sambil menungguin airnya mendidih Ini aku mau cuci perabotan dulu Ada beberapa perabotan yang memang harus dicuci Di dapur itu kita memang harus sat-sat-sat ya bund Jangan kelembak-lembek, jangan seperti cacing Selagi masakan kita belum mateng Janganlah duduk-duduk ya Kerjakan apa yang sekiranya bisa dikerjakan Tapi jangan lupa juga ya bun Jangan sampai eh mendoannya gosong Atau ikannya gosong Ini cucian piringnya sudah selesai Alhamdulillah Kemudian setelah itu aku lap-lap lagi wastafelnya Sampai bersih Nah setelah itu barulah aku cuci sayur bayamnya Sekalian aja ya bunda ya kameranya udah menghadap kesini Jadi gak perlu dipindah-pindahin lagi Soalnya ini tuh aku bikin kontennya sendirian Sang kakang Prabu lagi ada tamu Gak bisa diganggu Jadi yaudah aku bikin kontennya sendirian aja Kalau sendirian ya gini bun Agak riwuh gitu ya Apalagi kalau tangan basah Atau tangan berminyak Kurang nyaman aja gitu ya Kalau harus pindah-pindahin kamera Apalagi kalau pegang HP Tangan dalam keadaan kotor Kayak sayang gitu ya sama HPnya Maklum bun HP baru Wih pamer Sayur bayamnya aku cuci dua kali aja ya bunda Karena memang sayur bayamnya itu sudah bersih dari sonohnya Jadi bukan bayam yang ada pasirnya Atau bayam yang ada akarnya Baskomnya langsung aja aku cuci ya teman-teman Supaya di wastafel ini tidak ada lagi cucian piring Nah lanjut kebetulan ini airnya juga udah mendidih Aku mau taruh bumbunya ya Mau direbus supaya maten Aduh maaf ya bun Ini hidungku sudah kumat lagi Ya Allah ya Robi Gini nih kalau lagi pilek kemudian ngedabing Tiba-tiba suka mampet Ini untuk bumbu yang diuleknya Tadi aku pakai kencur dan juga bawang merah Kemudian aku kasih garam, gula pasir dan juga kaldu cabur Kalau kuahnya sudah terasa enak Langsung saja ini aku masukin sayur bayamnya Diaduk-aduk sebentar kemudian ditutup rapat Ditutup sebentar aja ya bun Sekitar ya kurang lebih Berapa ya? Satu menit mungkin Supaya matengnya sempurna Dan warnanya juga tetap cantik Tetap berwarna hijau Nah ini aku mau beresin dulu Untuk bawang merahnya yang aku beli di pasar Aku beli seperempat aja ya bunda Dan harganya itu 8.000 rupiah Lagi naik katanya Lagi-lagi mendoan gorengan Ya gak bosen ya gak apa-apa lah ya Soalnya aku gak punya lauk lain bun Tenang aja ya bun Dalam seminggu-minggunya aku juga pasti makan daging Makan ikan Kemudian makan apa lagi ya? Hmm Makan udang mungkin Jarang sih Soalnya memang disini susah bunda Kalau ke pasar itu jarang ada seafood Coba deh bunda perhatikan di setiap kontenku ke pasar Ikan-ikan disini itu menyedihkan bun Menyedihkan banget Jadi kalau pengen ikan yang segar-segar Memang harus langsung ke pangandaran Ke pinggir pantai Itu pun kalau ada ya bun Karena beberapa kali aku ke pinggir pantai Dapatnya ya ikan-ikan kecil Makanya disini mah orang-orang itu Lebih mengkonsumsi ikan air tawar Daripada ikan air laut Ya seperti mujair, ikan mas, gurame, dan lain-lain Oke lanjut lagi ya teman-teman Nah ini tuh yang mau aku bikin gorengan Bukan tempe ataupun juga tahu Melainkan tempe gajes Gajes itu terbuat dari ampas tahu Kayaknya ya Kayaknya sih so tahu aku Nah ini untuk bumbunya Aku pakai bumbu racik ikan goreng Tapi cuma sedikit Nah supaya lebih enak Jadi aku tambahkan garam dan juga penyedap Kemudian ditambahkan juga daun bawang Supaya rasanya lebih enak Oke lanjut ya teman-teman Ini aku tuangkan minyak Kemudian botolnya itu dilap-lap Supaya gak meleber Menu makan malamku cukup begini aja ya bunda Cuma sayur bayam sama gorengan gajes Tapi Alhamdulillah udah nikmat banget Nah ini aku mulai goreng satu persatu Tempe gajesnya Tapi asli bun Enak banget Daripada tempe Lebih baik gorengan ini Cobain deh bun Kalau di pasar ada tempe gajes Dibikin mendoan Enak banget rasanya Alhamdulillah sudah selesai ya bunda Aku juga udah ngep-ngep ini ya Ya Allah batuk sama pila Terima kasih sudah menonton Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan I love you Sampai jumpa